5 ribuan personil TNI berlatih simulasi perang pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC di kawasan Natuna Kepulauan Riau dengan menggunakan sejumlah alutsista dalam milik TNI. Ya, latihan perang ini juga turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Bertempat di Tanjung Datuk Natuna Kepulauan Riau, Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan pasukan pemukul reaksi cepat sejak Jumat pagi. Latihan gabungan ini diikuti oleh personil TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dalam latihan ini, seluruh pasukan melakukan manuver-manuver simulasi perang sebagaimana layaknya perang yang sesungguhnya. Presiden yang didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurman Tio, Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu, Mendagri Cahyokumolo, dan Menko PMK Puan Maharani, serta 23 gubernur seluruh Indonesia, turut menyaksikan jalannya simulasi. Latihan pasukan pemukul reaksi cepat PPRC ini sangat penting sekali. Dalam rangka pelatihan, ingin kita tunjukkan betapa solidnya TNI. latihan dalam rangka pertahanan kita, latihan dalam rangka menunjukkan kepada kita semuanya kesiapan TNI dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Latihan pasukan pemukul reaksi cepat melibatkan sebanyak 5.899 personil TNI dan ratusan alut sista berat seperti tank, pesawat tempur F-16, dan kapal cepat milik Angkatan Laut. Tujuan dari latihan pasukan pemukul reaksi cepat kali ini adalah mempersiapkan para tentara terhadap ancaman yang akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Berita Satu Tim Liputan, Berita Satu